Hai, nama saya Wienro, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Learning Management System untuk mahasiswa BINUS Online Learning Learning Management System atau LMS BINUS Online Learning adalah LMS yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk pembelajaran secara online selama berkuliah di BINUS Online Learning Untuk penggunaan yang lebih baik, gunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome saat mengakses LMS BINUS Online Learning Selamat ini digunakan untuk login ke LMS, isi username dengan email BINUS Bapak Ibu Password adalah sesuatu untuk dapat login ke sistem Untuk penggunaan pertama, gunakan default password D, tanda seru, M besar, U, dolar, D, D, M, M, Y, 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 Y Dimana D, D, M, M, Y, 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 Y adalah tanggal lahir Bapak Ibu Contoh, jika tanggal lahir Bapak Ibu adalah 04 Jun 1991, maka password default adalah B, tanda seru, M besar, U, dolar, 04061991 Untuk penggunaan awal, Bapak Ibu klik Get Username untuk mendapatkan email BINUS Bapak Ibu Jika Bapak Ibu lupa password, silakan klik Forgot Password Laman ini digunakan untuk mendapatkan email BINUS Bapak Ibu Masukkan name dan isi tanggal lahir Bapak Ibu Masukkan 60 code yang tampak pada layar dalam kontak yang tersedia Klik Submit untuk mendapatkan email BINUS Setelah login berhasil, Bapak Ibu akan masuk ke laman utama Terdapat banyak fitur yang bisa dijelajah disini Contoh, secondary menu, notifications, upon settings, dan premium menu Di bawah premium menu, terdapat next agenda yang akan menampilkan jadwal kuliah on-site atau video conference berikutnya Atau deadline pembayaran yang harus Bapak Ibu perhatikan Di bawah next agenda, terdapat daftar pengumuman dari BINUS On-Learning Dan di sebelah kanan, terdapat barometer dari GPA Bapak Ibu sekalian Email BINUS yang Bapak Ibu gunakan sebagai solori ke LMS Merupakan salah satu fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan sebagai mahasiswa BINUS Online Learning Silakan akses email Bapak Ibu langsung ke http Slip 2, slash, mail.minus.ac.id Atau Klik melalui menu Dan pilih mail Silakan Bapak Ibu akses ke menu profile untuk menambahkan personal email atau mobile phone Silakan Bapak Ibu akses ke menu profile untuk melihat profile Bapak Ibu Silakan akses personal email dan mobile phone Jika ada perubahan atau jika data di sistem masih kosong Personal email diisi dengan email yang bukan dari BINUS Pada laman profile, klik edit untuk menambahkan atau mengubah personal email dan mobile phone Pastikan nomor mobile phone yang terdaftar di sistem adalah nomor mobile phone Bapak Ibu yang dapat dihubungi Perubahan password dapat dilakukan di menu account setting dan pilih change password Sangat direkomendasikan bagi pengguna pertama, itu dapat segera menghenti password default LMS Untuk masuk baru S1 Online, materi-materi orientasi dan virtual video conference Tersedia di lmsorientasionline.rps.inus.ac.id Uara LMS Orientasi Online dapat Bapak Ibu akses di menu student orientation Pada laman orientasi online, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan username dan password yang sama dengan LMS Berikut merupakan akses yang akan Bapak Ibu gunakan dalam pekuliah sehari-hari Dimulai dengan akses mata kuliah Bapak Ibu bisa klik di tab courses pada laman dashboard di primary menu Pada laman ini, tersedia daftar mata kuliah Yang sedang aktif pada periode berjalan Tersedia juga informasi mengenai posting forum, jadual pekuliah dan informasi mengenai hubungan yang diselesaikan Pada tab schedule, akan menampilkan jadual kuliah Bapak Ibu sekalian Di antaranya, terdapat informasi video conference dan jadual kuliah online Bapak Ibu Untuk melihat jadual video conference, klik pada tab video conference Pada tab ini akan muncul week dan session yang didenganakan untuk dijadwalkan video conference dengan resen Klik attend pada kolom URL untuk mengikuti video conference dengan resen URL attend hanya dapat diakses 30 mililit sebelum jadual kuliah berlangsung Tab topic berisi informasi mengenai materi dan matahuliah Bapak Ibu Berdapat 3 ikon yang perlu Bapak Ibu pastikan yaitu ikon forum, assignment, dan video conference Jika ikon berwarna biru, maka ada access forum, atau assignment, atau video conference pada sesi tersebut Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi dan natural notes Informasi terkait dengan assignment juga terdapat pada laman topic ini Ada beberapa ikon yang perlu diketahui, yaitu icon approved, unit decision, submitted, not yet, dan expired Untuk access assignment dan quiz, Bapak Ibu klik pada tab assignment dan quiz Ada 4 ikon status yang perlu dibatikan pada tabel quiz, yaitu done, artinya sudah selesai dikerjakan In progress, artinya masih dalam progres pengerjaan Open, artinya soal quiz belum dikerjakan Dan expired, yang artinya quiz sudah tidak dapat diakses Quiz tidak dapat diakses jika status sudah done atau expired Untuk forum diskusi, silakan klik tab forum pada primary menu Dalam forum akan menampilkan jumlah mata kuliah pada periode tersebut Terdapat course information yang berisi LO, topik, dan buku yang digunakan Dalam forum akan menampilkan jumlah topik dari materi mata kuliah Setiap mahasiswa diwajibkan untuk posting minimal 2 post per topiknya Postingan yang diakui adalah postingan dilakukan sesuai dengan timeline per topik Berikut adalah tampilan setelah klik salah satu topik di forum Ada 2 kipe forum, yaitu class room, yaitu forum satu kelas, dan group forum, yaitu forum diskusi untuk per grup Berikut adalah tampilan dari tweet pada forum Bapak Ibu dapat memberikan komen pada textbook area yang telah disediakan Minimum kata adalah 5 untuk dapat submit komentar LMS juga tersedia fitur untuk saling berkirim pesan Akses pesan di tab message pada primary menu Untuk mengirimkan pesan, langkah pertama adalah create new room Jika sudah ada, bisa langsung ke langkah 2 Yaitu pilih dari list message room yang tersedia Langkah ketiga, ketik pesan di tempat yang telah tersedia Setelah pesan di ketik, klik kirim Lihat nomor 4 untuk icon send Bapak Ibu juga bisa mengedit nama room atau keluar dari room Berikut adalah tampilan untuk membuat room baru Pilih mahasiswa, masukkan nama room, dan klik tombol create room Berikut adalah tampilan edit room Bapak Ibu bisa mengedit nama room atau lift dari room Bapak Ibu bisa melihat skor di tab skor Tab current period menampilkan weekly skor dari postingan forum Dan final skor dari matakulia Bapak Ibu Simplon posting per minggu yang diperhitungkan adalah Postingan yang berada di range tanggal per sessionnya Ada tab skor history untuk menampilkan History dari period sebelumnya Bapak Ibu bisa klik print study report Untuk mendapatkan laporan dari skor period lalu Pada bagian final skor, Bapak Ibu bisa klik detail Untuk mendapatkan detail nilai Bapak Ibu sekalian Ada tab cumulative grade list Bapak Ibu bisa melihat seluruh matakulia yang sudah Bapak Ibu ambil Dan minimum grade merupakan minimum kelulusan grade yang harus Bapak Ibu penuhi Tab attendance untuk menampilkan kehadiran video konferensi Bapak Ibu sekalian Klik detail untuk melihat jumlah sesi yang hadir dan yang tidak hadir Pada tab course archive merupakan tab untuk melihat materi mata kuliah prode yang sudah lewat Tab mock merupakan tempat untuk Bapak Ibu belajar materi lain Silahkan klik pada materi yang Bapak Ibu inginkan Dan Bapak Ibu akan diarahkan ke izin Masih banyak lagi fitur-fitur lain yang dapat Bapak Ibu jelajah di secondary menu Mari kita lihat beberapa fitur yang ada di LMS Untuk melihat tagian keuangan, Bapak Ibu bisa ke menu private lalu klik financial Pada laman ini Bapak Ibu dapat melihat virtual account, tagian yang masih pending, foto pembayaran yang sudah dilakukan, atau deposit jika ada Bapak Ibu bisa memanfaatkan e-ticketing untuk melakukan pemasangan terkait dengan LMS ataupun administrasi perkulihan Berikut adalah tampilan saat pengisian e-ticketing setelah klik add new ticket Langkah-langkah pengisian sebagai berikut Pertama, pilih e-ticketing group Kemudian pilih e-ticketing type dan isi judul e-ticket Bapak Ibu Kemudian ketik permasalahan yang Bapak Ibu ingin sampaikan Jika Bapak Ibu ingin menyertakan file pendukung, unggah di attachment Klik scan untuk submit ticket Pada laman ini Bapak Ibu bisa melihat histori dari tiket yang sudah Bapak Ibu submit Untuk tiket yang sudah dijawab oleh staff pilih e-ticketing, maka status akan berubah menjadi pentang Fitur ini untuk menampilkan seluruh distribusi mata kuliah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu diselesaikan sebagai mahasiswa Terdapat informasi minimum grade, grade yang terhadap oleh, dan status lulusan mata kuliah Bapak Ibu dapat mengunggah sertifikat-sertifikat yang telah dimiliki di menu learning Sertifikat-sertif Sertifikat yang bisa Bapak Ibu unggah adalah sertifikat yang ada dalam datar binis Di luar list tersebut, Bapak Ibu tidak dapat mengunggah ke dalam Berikut adalah tampilan saat klik upload Pilih sertifikat yang ingin dilakujukan Lalu pilih type upload Dan pilih file atau masukkan link viral Jika Bapak Ibu ingin mengajukan ujian susulan, silakan ke menu sertifikat Request Subtitut Exit Pertama, pilih periode ujian yang ingin di-request Kemudian klik number request Baca syarat dan ketentuan Checklist dan klik agree untuk menampilkan Pada laman ini, Bapak Ibu terlebih dahulu memilih jenis ujian dari mata kuliah yang ingin Bapak Ibu wajukan Kemudian pilih mata kuliah yang ingin dilakujukan Pemilihan mata kuliahnya bisa lebih dari 1 kali Kemudian pilih alasan dan upload file pendukung Jika Bapak Ibu ingin protes nilai, Bapak Ibu bisa ke menu exam, skor protes Setelah layar tampak dengan sempurna, silakan pilih terlebih dahulu kode-kode dari nilai yang akan diprotes Kemudian klik tombol create score protes Setelah klik tombol create score protes, maka akan tampak seperti berikut ini Protes nilai dapat dilakukan di garis setelah nilai dihubungkan ke LMS dan tidak melewati deadline protes nilai Letter adalah fasilitas yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan surat keterangan atau surat survei dari BINUS Ada berbagai jenis surat keterangan atau surat survei yang dapat Bapak Ibu pilih Selek tombol add letter request, kemudian pilih kategori letter seperti surat survei atau surat keterangan Berikut adalah satu contoh untuk mengisi permintaan surat keterangan yang diinginkan Bapak Ibu dapat monitor progres dari permintaan surat keterangan atau surat survei yang telah disutmit Jika satu setelah berubah menjadi ready to be second, maka Bapak Ibu bisa men-download surat keterangan digital Bapak Ibu Ini adalah fasilitas untuk merekistrasi nomor flash card Bapak Ibu sekalian Ada periode-periode tentu di mana biasanya membuat program kebiar poin berhadiah hanya khusus untuk dimisian Sekian penjelasan saya mengenai LMS Goodison Learning Selamat beraktifitas dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!